Ya oke, nah kita lanjutkan, jadi kan tadi sudah ada persamaan seperti ini ya, nah tapi ini perlu diingat bahwasannya ini adalah kondisi kalau misalnya diketahui 2 slip ya, jadi slip 1 dan slip 2, jadi kan gambarnya tadi begini ya, S1 untuk slip poli 1, S2 untuk slip poli nomor 2 Nah ini untuk kalau S2 dan S1 diketahui, nah tapi juga akan ada namanya slip rata-rata ya, jadi bukan S1 dan bukan S2 tapi hanya S begitu, jadi menganggap bahwa slip di poli 1 dan slip di poli 2 itu rata-rata, jadi tidak S1 dan tidak S2 tapi hanya S, jadi S itu mewakili semuanya, jadi S itu mewakili untuk 1 dan S untuk mewakili poli 2 Nah kalau misalnya yang diketahui adalah itu ya, cuma 1, maka rumusnya menjadi ini ya, N1 dibagi N2 sama dengan D2 per D1, 1 min S gitu ya, jadi Snya hanya 1 gitu ya, jadi bukan 1 min S2 per 1 min S1 tapi langsung dikalikan 1 min S, jadi seperti itu ya Nah oke, itu kalau misalnya yang diketahui hanya S1 Nah sekarang jika memperhatikan tebal tebal belt ya, atau memperhatikan tebal sabu, nah rumusnya akan menjadi seperti ini, mirip dengan yang kemarin ya, jadi D2 plus T D2 plus T Nah kalau misalnya dengan slip, jadi seperti ini ya, nah ini kalau misalnya untuk S1 dan S2 diketahui ya, diketahui Nah kalau misalnya tidak diketahui, menjadi seperti ini D1 ya, ini D1 ya, oh maaf salah, ini D2 D2 Ini D1 ya, ini D1 ya, ini D1 gitu ya, ini D2, D1 plus T, 1 min S, ini kalau misalnya hanya S diketahui Oke, seperti itu ya, nah Oke, nanti ini akan saya perbaiki di di sebelah sini gitu ya, untuk lebih jelasnya, ini karena tidak ada tip X Oke, seperti itu ya, nah dan juga untuk perhitungan hati-hati ya, bahwasannya ini hati-hati gitu ya hati-hati, S itu dalam persen, jadi kalau misalnya kadang-kadang kita mengambil ini gitu ya misal misalnya S sama dengan 2 persen gitu ya nah maka S1 ya, tadi kan S1 sama dengan 2 persen misalnya, maka 1 min S1 itu sama dengan 1 min 2 persen gitu ya 2 persen ini kan 0,02 ya jadi kan 1 min 0,02 jawabannya adalah 0,98 jadi jangan jadi bukan 1 min S1 sama dengan 1 min 2 nah ini salah ya ini salah ya karena ini persen ya harusnya ini persen ya bukan harusnya persen ya bukan bukan hanya 2 begitu, nah jadi harus hati-hati ya jadi 2 persen itu kan 0,02 kalau 3 persen ya 0,03 kalau 50 persen ya 0,050 oke oke, seperti itu ya jadi mohon bisa jadi perhatian jangan sampai salah gitu ya oke, terima kasih jadi selamat menikmati